Tebasan Raja Hantu adalah jurus membasmi yang sangat aneh, Raja Hantu telah mati selama bertahun-tahun, namun Luli masih mudah dikenali setelah ia melepaskan tebasan Raja Hantu. Secara umum, gerakan membasmi harus dilakukan dalam sekali jalan, secepat kilat, dan dalam garis lurus. Bagaimana orang seperti Ghost Kingslass bisa berputar dua kali di udara, dan kekuatan serta tekanannya akan menjadi semakin kuat setelah berputar. Serangan aneh ini akan diingat oleh siapa saja yang melihatnya. Ghost Kingslass memiliki rekor di semua keluarga besar, dan dengan jelas disebutkan bahwa Ghost Kingslass hanya dapat dibalik dua kali. Setelah Luli melepaskan Ghost Kingslass, dia hanya berbalik dua kali. Sekarang, Raja Hantu telah berubah tiga kali. Hal ini menjungkir balikan pemahaman Ling Qingyan. Ling Qingyan adalah Raja Yan dan mengetahui gerakan Raja Hantu dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut saat melihat pemandangan yang begitu aneh. Yang lebih mengejutkan Ling Qingyan adalah setelah Raja Hantu Zan berbalik tiga kali, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Kali ini peningkatannya terlalu jelas, karena Ling Qingyan merasa tekanan mengerikan dari langit dan bumi menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Om, mata Yu Wang tiba-tiba melebar pada saat ini. Dengan ekspresi ngeri di dalamnya, Ling Qingyan Yuan tidak merasa begitu intuitif di pihak Luli. Raja Hantu Zan ini mengincarnya dan menyerang, dan dia menahan semua tekanan. Ada krisis fatal dalam jiwanya, dia secara naluria ingin memadatkan aura Ibel satu dolar merah dan hitam untuk membangun perisai pertahanan, tetapi saat ini dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang paling kritis, aura asli Ibel satu dolar di tubuhnya berada dalam kekacauan, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang menerpa kepalanya. Tidak, Yu Wang meraung sekuat tenaga dalam ketakutan. Meskipun sebelumnya, dia merasa bahwa Raja Hantu Zan dan niat sejati pembasmi kaisar tidak dapat membasmi Luli bahkan jika dia berdiri, tetapi kali ini dia merasa bahwa dia tidak dapat menahannya, gerakan ini terlalu kuat. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia meraung dengan marah Luli, Jika kamu membasmi ku, tidak ada yang bisa mengendalikan formasi Ibel satu dolar darah ini. Formasi ini akan berubah menjadi formasi kematian. Tidak ada orang dari luar yang bisa masuk, dan kamu akan benar-benar terjebak sampai mati. Kamu di dalam, jangan basmi aku, aku akan membiarkanmu keluar. Ledakan, yang menjawabnya adalah cahaya pedang Raja Hantu Zan menutupi tubuhnya dengan kuat, dan setelah cahaya pedang dibelokkan untuk ketiga kalinya, cahaya pedang berubah menjadi merah darah, dan dunia di depannya dipenuhi dengan dunia darah. Ledakan, tubuh Yu Wang terhempas hebat, sisik hitam di kepala dan dadanya meledak sepotong demi sepotong, kulit dan daging di permukaan juga meledak, dan banyak tengkorak dan tulang dada di kepalanya juga meledak. Puff, Yu Wang memuntahkan seteguk besar darah di udara, dan dia jatuh ke belakang, menghancurkan pecahan kastil menjadi berkeping-keping. Aura di tubuhnya juga menjadi sangat kacau, dan sepertinya dia terluka parah. Bagus, Ling Qingyan tiba-tiba berdiri. Dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan sucinya. Namun, dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk bergerak cepat. Di sana, Luli juga terbang secepat kilat, dengan pedang dingin terangkat tinggi. Saat kamu sakit, aku akan membasmi mu. Kesempatan yang bagus, keduanya kuat, tidak akan dilewatkan. Di sana, Yu Wang baru saja bergegas keluar dari reruntuhan dua lampu merah muda di mata Ling Qingyan menyala dan menghilang ke mata Yu Wang. Yu Wang baru saja dipukul dengan keras, terutama di bagian kepala. Ia dalam keadaan linglung dan langsung dipukul. Sayangnya, serangan jiwa Ling Qingyan tidak cukup kuat, dan Yu Wang terbangun dalam sekejap. Meski hanya satu tarikan napas, itu sudah cukup. Tebasan Raja Hantu Luli tiba dan berputar di udara, sekali, dua kali, dan tiga kali. Tampaknya cahaya pedang berputar sangat lambat di udara, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Cahaya pedang itu langsung jatuh. Yu Wang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terkena cahaya pedang dengan keras dan terbang menjauh. Klik, kali ini Yu Wang lebih parah lagi, kepalanya terbelah total, dadanya juga terbelah, hidung dan mulutnya terpotong rapi, darah mengucur dari kepala dan dadanya, dan kastil di sana diredam sepotong demi sepotong menjadi reruntuhan. Kejam, Luli melihat Yu Wang masih hidup seperti ini, dan saling memandang dengan Ling Qingyan, keduanya diam-diam merasa ngeri, ibel satu dolar berspesialisasi dalam tubuh fisik, dan tubuh fisik ibel satu dolar bersayap sepuluh telah menjadi sangat kuat sehingga menakutkan. Tapi Yu Wang hampir mati saat ini, kepalanya terbelah total, dan jiwanya mungkin juga rusak. Tubuhnya terkubur di reruntuhan kastil, dan dia berjuang untuk bangun, tetapi dia berjuang dua kali dan tidak bisa bangun. Malam yang panjang dan banyak mimpi, Luli terbang dengan cepat, dan kali ini dia melepaskan niat sebenarnya untuk membasmi kaisar terus-menerus, menebas kepala Yu Wang, setelah tiga serangan berturut-turut, kepala Yu Wang meledak sepenuhnya dan tubuhnya menjadi tidak bergerak. Ibel satu dolar bersayap sepuluh Yu Wang, mati. Luli berdiri di sebuah kastil, dan Ling Qingyan berdiri di kastil lain tidak jauh dari sana, tak satu pun dari mereka bergerak. Melihat tubuh Yu Wang dan darahnya masih menetes, keduanya kesurupan. Mati, Ibel satu dolar bersayap sepuluh terbasmi. Dibasmi oleh Luli, apakah kita diselamatkan? Ling Qingyan bergumam pelan, dia melihat ke arah Luli, dan ketika dia melihat profilnya yang setajam pisau dan kapak, dia merasa sedikit terganggu sejenak. Pria ini sekali lagi menciptakan keajaiban, setelah beberapa hari mengasingkan diri, kekuatan tempurnya benar-benar melonjak, dan dia membasmi Ibel satu dolar bersayap sepuluh hanya dengan beberapa gerakan. Jika dia hanya ingin berhubungan dengan Luli dan memberikan perlindungan lebih kepada Raja Yan dan Luli datang ke kota Xingqia sendirian, dia sedikit tersentuh dan menyukai Luli. Sekarang dia telah berubah menjadi seorang wanita kecil, memandang Luli, dia merasa seperti sedang berdiri tegak di atas gunung. Di matanya, tubuh Luli, yang bahkan tidak kekar, berubah menjadi gunung yang tidak pernah bisa dilintasi. Karena kita tidak bisa melintasinya, mengapa tidak naik gunung? Kekuatannya telah meningkat setidaknya dua kali. Jika aku terus memahaminya untuk sementara waktu, dan kecocokannya mencapai kondisi sempurna, kekuatannya akan tetap meningkat. Setengah dari kekuatan suciku telah terkorosi. Jika kekuatan suci mencapai puncaknya, lalu ketika dilepaskan dalam kondisi paling sempurna, kekuatannya seharusnya bisa ditingkatkan setidaknya tiga kali lipat. Luli sedang memikirkan arti sebenarnya dari membasmi Raja Hantu dan membasmi Kaisar. Itu benar, Luli telah menggabungkan arti sebenarnya dari pembasmian Kaisar dengan tebasan Raja Hantu. Alasan mengapa Ghost Kings Last mendapat giliran ketiga adalah karena mengandung niat sebenarnya untuk membasmi Kaisar. Ide sebelumnya tentang tempayan sepenuhnya benar, ketika dia baru saja bangun, dia telah berhasil menggabungkannya. Saya hanya memperbaikinya selangkah demi selangkah, berharap mencapai 100% harmoni dan keadaan Zogchen. Bagus. Setelah membasmi Yuwang, Luli menjadi santai. Perpaduan niat sebenarnya pembasmian Kaisar dan pembasmian Raja Hantu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Kekuatan pertahanannya sekarang tidak hanya sebanding dengan Ibel 1 dolar bersayap 10, tetapi kekuatan ofensifnya juga sebanding dengan Ibel 1 dolar bersayap 10, yang tidak jauh berbeda dengan Ibel 1 dolar tua Yu Sing. Adapun orang-orang kuat di alam dewa, dia tidak takut pada satupun dari mereka sekarang siapapun yang merupakan Raja Tertinggi alam dewa akan mati di bawah Kaisar Pembasmian dan Raja Hantu. Akhirnya menginjakan kaki di puncak alam dewa. Pada saat ini, Luli merasa dia hampir berdiri di puncak alam dewa. Di alam dewa, tidak ada seorang pun yang akhirnya bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Akhirnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang seseorang yang mengejarnya, dia juga tidak perlu khawatir tentang pasukan Ibel 1 dolar. Jika dia bisa membasmi Yuwang, maka itu tidak terlalu buruk, sulit untuk membasmi Yu Sing. Bas, garis darah di udara dan bawah tanah tiba-tiba bergerak, dan semua darah di tubuh Yuwang tiba-tiba diserap oleh garis darah tersebut. Kemudian lebih banyak garis darah muncul di udara dan bawah tanah, seluruh formasi Ibel 1 dolar darah menjadi lebih padat dan terasa sedikit lebih menakutkan. Luli dan Ling Qingyan sama-sama terbangun, mereka melihat sekeliling beberapa kali, saling memandang, dan mengucapkan dua kata secara serempak formasi kematian. Yuwang telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia mati, tidak ada yang bisa mengendalikan formasi, dan formasi setan darah akan menjadi formasi kematian, dan tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Dan jika Luli tidak dapat menghancurkan formasi, mereka berdua pasti akan menjadi Ibel 1 dolar sepenuhnya, berubah menjadi zombie berjalan, dan tinggal di sini selamanya. Luli merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa formasinya memang telah berubah. Setelah menyerap esensi dan darah Yuwang, formasi tersebut menjadi lebih menakutkan, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan mudah. Melihat wajah Ling Qingyan terlihat sedikit jelek, Luli tersenyum tipis dan berkata, Raja Yan, merupakan berkah Tuhan bahwa kita masih hidup sekarang. Bersikaplah lebih berpikiran terbuka. Selain itu, saya telah melakukan beberapa penelitian tentang lingkaran sihir. Beri saya suatu saat, mungkin bisakah aku mematahkannya. Melihat tatapan percaya diri Luli, Ling Qingyan merasa jauh lebih damai. Dia mengangkat satu kakinya, melayang ke bawah, memeluk lengan Luli, dan menyandarkan separuh tubuhnya padanya. Dia menatap Luli dan berkata, Aku tidak takut. Aku tidak takut bersamamu atau pergi ke dunia bawah. Raja Yan yang bermartabat, seorang pria terkenal dan berkuasa di negeri Yuyan, berubah menjadi seorang wanita kecil. Terlebih lagi, dia cukup sukses sebagai seorang gadis kecil, yang membuat Luli merasa caovinistik di dalam hatinya, berpikir untuk melindungi wanita ini dan mencegahnya dari bahaya sedikitpun. Keduanya terjebak dalam situasi putus asa, mengalami hidup dan mati bersama, dan tidak tahu apakah mereka bisa keluar, dan tentu saja mereka menjadi dekat. Sepertinya saya berada di dunia yang berbeda, dikelilingi monster, dan tiba-tiba bertemu seseorang. Luli tidak berpikir terlalu banyak, mengulurkan tangannya untuk memeluk Ling Qingyan, melihat sekeliling, dan bertanya berapa lama kamu bisa menahannya. Ketika Aura Ibel 1 dolar menyerang jiwamu, bisakah kamu menahannya? Tidak tahu. Ling Qingyan menggelengkan kepalanya dan berkata sudah ada banyak Aura Ibel 1 dolar di tubuhku. Jika bukan karena ramuan dari istana kehidupan dan kematian, sisik hitam mungkin akan muncul di tubuhku sekarang. Jika sisik muncul, betapa jeleknya itu. Lebih baik aku mati saja. Kain Wall. Titik-titik-titik. Luli tidak bisa berkata-kata, wanita memang binatang yang aneh, mereka tidak peduli hidup atau mati, dan lebih peduli cantik atau tidak. Dia tersenyum, membelai wajah Ling Qingyan dan berkata jangan melakukan hal-hal bodoh, kamu tahu kesengsaraan surgawi. Selama kamu masuk ke kesengsaraan angin dan api, nafas Ibel 1 dolar bisa terbakar. Sebelum saya melewati kesengsaraan surgawi kesengsaraan, Ibel 1 dolar di dalam tubuhku ada banyak nafas, tapi semua yang ada di baliknya terbakar abis. Berhenti bicara, aku akan menstabilkannya dulu dan kemudian memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Jika kamu bertahan selama satu tahun, aku pasti berharap bisa menghancurkan formasi dalam waktu satu tahun. Luli menepuk bahu Ling Qingyan dan terbang bersamanya. Dia berpikir sejenak dan membawanya ke kastil, dan mulai membentuk formasi di dalam kastil. Dia membuat lingkaran sihir, meski tidak bisa sepenuhnya mencegah penetrasi nafas Ibel 1 dolar, namun bisa sangat memperlambat penetrasi nafas Ibel 1 dolar. Dengan cara ini, waktu bagi Ling Qingyan untuk di Ibel 1 dolar akan diperpanjang. Tidak masalah baginya, bahkan jika tubuhnya di Ibel 1 dolar, jiwanya harus mampu menahan apa yang terjadi terakhir kali. Jauh lebih baik, Ling Qingyan merasakannya, meregangkan tubuhnya, dan berbalik ke dalam, berkata, nyaman sekali. Udara di luar bisa membuat orang tercekik. Saya merasa seperti terlahir kembali. Sosok Ling Qingyan adalah yang paling sempurna yang pernah dilihat Luli, saat dia meregangkan tubuh, mata Luli menjadi tajam. Awalnya, di bawah pengaruh Aura Ibel 1 dolar, akan ada lebih banyak emosi negatif dan keinginan menjadi sangat kuat. Merasakan tatapan panas Luli, Ling Qingyan pura-pura tidak tahu, dan malah terus meregangkan tubuh halusnya, yang tiba-tiba menjadi sangat bangga. Setelah dia membiarkan Luli cukup menonton, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang sambil tersenyum, bagaimana kalau aku melepas pakaianku dan cukup menunjukkannya padamu. Bagus. Luli menjawab secara naluriah, tetapi Ling Qingyan memutar matanya sambil menghela nafas, memasuki ruangan tanpa menoleh ke belakang, dan menoleh ke pintu dan berkata aku ingin mandi, kamu tidak boleh mengintip, kalau tidak aku akan melakukannya jangan pernah bersikap lembut. Titik-titik-titik, dengan petunjuk yang begitu jelas, Luli merasa seperti baru saja di cakar kucing. Sebelum Ling Qingyan menutup pintu, Luli duduk di aula sebentar, tiba-tiba terdengar suara air di dalam, dan juga ada kabut tipis yang keluar. Luli merasa sangat tertekan beberapa hari terakhir ini, setelah berjalan di sekitar gerbang neraka, Aura Ibel Satu Dolar diam-diam masih mempengaruhi dirinya. Dia tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya dan melangkah menuju kamar. Kastil ini dulunya milik keluarga kaya, dan dekorasi interiornya masih dalam kondisi baik. Ada pemandian besar di dalamnya, airnya pasti dikeluarkan oleh Ling Qingyan dan dipanaskan. Di sebelah bak mandi ada kain kasa tipis, dan air kolam diisi kelopak mawar merah muda. Ling Qingyan sedang duduk di kolam, dengan sebagian besar tubuhnya terendam air, hanya bahunya yang harum seperti batu giyok lemak kambing yang terlihat, rambutnya diikat tinggi, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti salju. Ups! Ketika Ling Qingyan melihat Luli melangkah ke arahnya, dia menutupi dadanya dengan kedua tangan dan berkata dengan marah kamu benar-benar orang jahat, kamu benar-benar mengintip ke arahku saat mandi. Apakah kamu tidak takut ini akan menyebar ke alam dewa dan reputasimu akan ternoda? Hahaha! Luli berjalan mendekat sambil tersenyum, berdiri di luar kain kasa, dan menyaksikan pemandangan indah di pemandian dengan tidak hati-hati, matanya dipenuhi dengan warna yang sulit diatur, dan dia berkata sambil tersenyum kapan aku mengintip. Aku seperti ini lihat melakukannya secara terbuka. Menyebar ke alam dewa, dulu aku adalah seorang pencuri, ibel satu dolar, dan pembasmi, lalu bagaimana jika sekarang aku mempunyai orang mesum? Selain itu, selama aku bisa keluar, siapa di seluruh alam dewa yang akan melakukannya? Berani mengatakan hal buruk tentangku, Luli. Kamu sangat mendominasi. Ling Qingyan berpura-pura sangat ketakutan dan berkata apa yang ingin kamu lakukan, dasar mesum. Kamu berhenti, kalau tidak mereka akan berteriak. Berteriak? Berteriak keras, berteriak sekuat tenaga. Luli juga bekerja sama dan berpura-pura menjadi orang mesum. Dia mengangkat kain kasa dan melepas pakaiannya. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya tidak ada seorang pun di kota ini, dan ruangnya tertutup rapat. Suara itu pasti tidak akan menyebar. Tidak ada yang akan memperhatikanmu meskipun kamu berteriak dengan Auman Singa. Cepatlah berteriak. Semakin banyak kamu berteriak, aku akan semakin bersemangat. Cekikikan. Ling Qingyan tidak berteriak, tapi terhibur dengan penampilan keras Luli. Tubuh halusnya bergetar, menyebabkan permukaan air beriak. Memanggil. Luli segera menelanjangi dirinya dan langsung melompat ke dalam bak mandi seperti ikan. Dia juga menyelam ke dalam air dan masuk ke bawah kelopak bunga. Ya, Ling Qingyan berseru. Dia bisa melihat semuanya di bawah air. Saat dia keluar dari air, dia merasakan kakinya dicengkram oleh sepasang tangan yang kuat. Orang mesum besar, bantu aku, bantu aku, bantu aku, hidupku. Wajah Ling Qingyan memerah seperti apel matang. Dia berteriak malu-malu, tetapi teriakannya mengubah nada suaranya, dan suaranya menjadi sangat menggoda dan ambigu. Tak lama kemudian air di kolam mulai bergulung, seolah-olah seekor naga muncul di sungai yang tenang. Bukan, itu adalah dua naga. Dua naga berguling-guling di bak mandi, dan suara air sangat mengejutkan. Satu jam kemudian, awan menghilang dan hujan reda. Ling Qingyan sedang berbaring di tepi bak mandi seperti ikan mati, dengan mata setengah tertutup, Luli memeluknya dari belakang, dengan rasa kasihan di matanya. Pada saat yang sama, saya masih sedikit bingung, tetapi saya tidak bertanya lagi. Setengah jam kemudian, Ling Qingyan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia menoleh dan melihat kebingungan di mata Luli. Senyuman tipis muncul di bibirnya dan dia berkata, bukankah itu aneh? Keindahan ular yang terkenal di negeri itu yu yan, lang hu, masih perawan. Luli menganggup dengan lugas. Dalam pikirannya, wanita ini adalah kecantikan yang beracun, dan perkataan serta perbuatannya sangat sembrono. Dia pasti berselingkuh dengan banyak pria, tapi dia tidak menyangka hari ini akan menjadi yang pertama kalinya. Mau dengar cerita, mata Ling Qingyan menyipit, dan ada sedikit kenangan di wajahnya, karena dia baru saja menyelesaikan apa yang telah dia lakukan, wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat penuh kasih sayang saat ini. Dia berhenti sejenak dan kemudian berbicara pada suatu ketika, ada seorang wanita yang berasal dari keluarga kecil di negeri yu yan. Dia sangat cantik dan merupakan wanita muda tercantuk di antara lusinan orang berkuasa di dekatnya. Dia memiliki kekasih masa kecil. Cintaku, pria itu adalah seorang pemuda dari keluarga lain yang memiliki kekuatan yang sama, dan kedua keluarga tersebut akan menikah. Namun pada malam pernikahan, bencana melanda. Seorang pemuda kaya melewati kekuatan ini dan jatuh ke dalam cinta dengan wanita cantik ini. Hati luli mencelos. Ada terlalu banyak hal seperti itu di alam dewa dan tanah yu yan. Ling Qingyan mengetahuinya tanpa penjelasan lebih lanjut. Wanita cantik ini pasti sangat tidak beruntung, dan kekuatan kecil ini mungkin akan menderita juga. Benar saja, mata Ling Qingyan menunjukkan kebencian, dan nada suaranya menjadi sangat dingin. Dia berkata pemuda kaya itu adalah binatang buas. Karena dia minum terlalu banyak, dia sebenarnya ingin beribadah atas nama sina. Ketika wanita muda itu menolak, dia sebenarnya memperkosongnya di depan pengantin pria. Dia mengambil wanita muda ini, membasmi tuan muda dengan kejam, dan kemudian pergi bersama wanita muda itu. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu wanita itu tidak basmi diri. Ya, Ling Qingyan mengangguk sedikit dan berkata karena keluarga tuan muda yang kaya terlalu berkuasa. Tuan muda berkata bahwa jika wanita muda cantik itu berani basmi diri, seluruh keluarganya akan mati. Dan wanita muda ini juga ingin membalaskan dendam suaminya, jadi dia menahan diri. Namun, kesabarannya menyebabkan dia menderita seumur hidup. Ling Qingyan berhenti sejenak, dengan ekspresi kesakitan di matanya, dan melanjutkan setelah wanita muda ini dibawa kembali, dia dianiaya oleh pemuda ini siang dan malam, dan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pemuda ini pria suka minum, bertingkah sembarangan saat mabuk, dan juga suka menyiksa wanita. Wanita muda ini menahannya secara diam-diam sambil berlatih secara diam-diam, bersiap mencari kesempatan untuk membasmi tuan muda dan membalaskan dendam suaminya. Sayangnya, bakatnya tidak terlalu tinggi. Dia menanggung 10 tahun kesabaran dan dianiaya selama 10 tahun sebelum dia berkultivasi ke tingkat orang yang kuat di dunia dewa. Ketika dia akhirnya memiliki kemampuan dan bisa memikirkan cara untuk membalas dendam, tuan muda itu meninggal secara tak terduga, dan dia benar-benar memiliki seorang anak di dalam perutnya. Pada titik cerita ini, Luli telah memahami banyak hal. Wanita muda cantik itu adalah ibu Ling Qingyan, dan tuan muda kaya adalah tuan muda istana Pangeran Yan. Seberapa kuatkah rumah Pangeran Yan? Beranikah Anda memprovokasi kekuatan kecil di Yuyanlen? Ya, itu ibuku. Ling Qingyan tersenyum pahit dan berkata apakah menurutmu ceritanya berakhir di sini? Tidak, ceritanya sebenarnya baru saja dimulai, dan penderitaan yang dialami ibuku juga baru saja dimulai. Ah, Luli terkejut, dan dia tidak tahan lagi seorang wanita muda cantik telah menanggung begitu banyak penderitaan, dan ini baru saja dimulai. Ling Qingyan berkata dengan kebencian di matanya ayahku memiliki dua saudara laki-laki. Mereka berbakat tetapi temperamennya mirip dengan ayahku. Mereka sudah lama mendambakan kecantikan ibuku. Setelah ayahku meninggal, mereka segera saya mulai mengambil keuntungan ibuku. Dia ingin mati, tapi karena dia mengandung aku, dia tidak tahan. Luli melihat air mata bersinar di mata Ling Qingyan, dia mengulurkan tangannya untuk menyekanya dengan lembut dan mengganti topik pembicaraan ibumu pasti cantik. Ya, benar saja, perhatian Ling Qingyan teralihkan. Matanya bersinar terang saat dia berkata, Ibuku lebih cantik dariku. Dia adalah makhluk spiritual dari surga dan bumi. Dia dilahirkan dengan persona yang unik. Bahkan jika dia berpakaian seperti itu seorang pengemis, dialah yang paling cantik. Seorang pengemis cantik akan menarik perhatian banyak pria. Saat itu, dia dikenal sebagai wanita tercantuk di negeri Yuan, tak seorang pun. Dengan baik, Luli terkejut. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka ibu Ling Qingyan begitu cantik. Kecantikan ini benar-benar sebuah kutukan. Dia sangat mempesona. Adalah kesalahan juga bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu cantik. Jika wanita ini tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan tidak mendapat dukungan, maka kecantikannya akan membawa bencana yang tiada akhir. Ling Qingyan menghela nafas dan berkata dia ditempati oleh dua saudara laki-laki ayahku secara bergantian. Dia tidak tega meninggalkanku dan hanya bisa menahannya dalam diam. Kamu mungkin tidak tahu, kakekku, Raja Yan dari generasi itu, juga menempatinya. Setelah tinggal bersama ibuku selama tiga tahun penuh, menurutmu apakah seluruh keluarga mereka adalah binatang buas? Ini, Luli benar-benar tidak bisa berkata-kata. Siapakah orang-orang di keluarga ini? Bahkan Raja Yan yang bermartabat sebenarnya bermain-main dengan wanita putranya. Apakah semua keluarga ini adalah hewan? Saya sangat sedih ketika saya masih kecil. Ling Qingyan memaksakan senyum dan berkata ibuku dipanggil vixen oleh orang-orang di keluarga, dan aku disebut orang menyebalkan kecil. Aku telah diintimidasi oleh anak-anak keluarga sejak aku masih kecil, dipukuli sampai babak belur, dan disiksa sampai mati. Saya telah menyaksikan apa yang terjadi pada ibu saya. Karena dosa dan rasa sakit yang saya alami sejak kecil, saya bersumpah di usia yang sangat muda bahwa saya harus menjadi kuat. Saya harus menggantikan Raja Yan, dan saya harus membasmi semua orang yang menindasku dan ibuku. Kamu berhasil. Luli mendengar desas-desus Pan Yukin tentang kecantikan ular, dan membelai bahu halus Ling Qingyan dari belakang, dan berkata, kamu sangat kuat. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu menjungkir balikkan sebuah keluarga dan menggantikan Raja Yan. Miliaran wanita di alam Dewa Agung mau aku bangga padamu. Tapi untuk mencapai tujuan ini, kamu pasti sangat menderitakan. Apakah kamu banyak menderita? Haha, Ling Qingyan menunjukkan senyuman sedih dan berkata, saya tidak hanya sangat menderita, saya juga pernah berlatih dengan racun. Saya merendam racun selama tiga tahun. Ketika saya keluar, sebagian besar otot dan kulit di tubuh saya membusuk. His, Luli menghirup udara segar, dia telah menanggung banyak penderitaan dalam hidupnya, dan dia tidak menyangka bahwa Ling Qingyan tidak kalah sengsaranya dengan dia. Mungkin tidak terbayangkan bagi kebanyakan orang untuk membayangkan seorang wanita muda direndam dalam racun selama tiga tahun sendirian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Luli merasa kasihan di dalam hatinya, memeluk Ling Qingyan sedikit lebih erat, dan berkata dengan lembut kamu sekarang adalah wanita Luliku. Tidak ada yang bisa menyentuhmu di masa depan, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita penderitaan lagi. Aku tidak akan menjadi istrimu. Ling Qingyan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah Luli dan berkata aku hanya kekasihmu, dan hanya kamu, Luli, yang memenuhi syarat untuk tertarik padaku, Ling Qingyan, dan layak atas pengorbananku. Aku bisa jangan memandang rendah pahlawan manapun di dunia. Apa perbedaan antara kekasih dan wanita? Luli menyentuh kepalanya dan sedikit bingung. Ling Qingyan tersenyum dan berkata, saya seorang wanita cantik ular dan beracun yang terkenal. Reputasi saya tidak terlalu baik, dan saya juga Raja Yan. Saya ingin memerintah anak buah saya. Jika mereka tahu bahwa aku telah menjadi wanitamu, mereka akan mengkhianatiku. Mengapa Luli tidak mengerti sama sekali? Karena aku memberi mereka racun cinta paling beracun di dunia. Mulut Ling Qingyan menunjukkan sedikit ejekan, dan dia berkata dengan pelan orang-orang itu semua ingin menangkapku, tapi mereka diracuni olehku secara diam-diam, jadi mereka hanya bisa dimanipulasi olehku. Inilah mengapa aku bisa menjadi pemimpin sembilan Raja Dewa. Karena enam dari delapan Raja Dewa lainnya diracuni olehku. Racun cinta, kecuali aku mati atau menikah, jika tidak, tidak ada obatnya. Jangan khawatir. Ling Qingyan mengulurkan tangan dan menyentuh bibir Luli dan berkata, kamu adalah pria pertama yang membuatku, Ling Qingyan, jatuh cinta. Aku pasti tidak akan meracunimu. Dan aku memberimu Yuan Yinku, jadi racun cinta, tidak berpengaruh padamu. Luli terdiam, dan suasana hatinya menjadi sangat rumit. Pemandangan di dalam kota Xingqia sangatlah indah, tetapi di luar kota Xingqia saat ini, awan hitam menutupi langit dan terdapat awan perang yang lebat. Pasukan Ibel Satu Dolar tiba di kota Xingqia hari ini, dan pasukan Ibel Satu Dolar mengepung kota Xingqia. Orang-orang kuat dari umat manusia telah tiba di sini, tetapi tidak ada lagi pertempuran antara orang-orang kuat dari umat manusia dan pasukan Ibel Satu Dolar. Orang-orang kuat dari umat manusia hanya mencoba mengulur waktu, bukan bertarung sampai mati dengan pasukan Ibel Satu Dolar. Sekarang pasukan Ibel Satu Dolar telah tiba di kota Xingqia, misi mereka telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah melihat apa yang akan dilakukan Luli. Formasi kematian, Kaisar Yusing tiba di luar kota Xingqia, dan setelah melihat sekilas, ekspresinya langsung menjadi sangat suram. Formasi setan darah telah berubah menjadi formasi kematian, dan hanya ada satu penjelasan, Yu Wang sudah mati. Formasi Blood Demon umumnya dapat mengubah formasi, alasan perubahan tersebut adalah karena Ibel Satu Dolar yang mengendalikan formasi tersebut mati. Tiga Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh yang mengikutinya kali ini semuanya mati, meninggalkannya sendirian. Sangat sulit bagi Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh untuk dilahirkan. Ada banyak Ibel Satu Dolar bersayap delapan, tetapi hanya Empat Ibel Satu Dolar bersayap sepuluh yang telah lahir dalam lebih dari seratus ribu tahun. Sekarang dialah satu-satunya yang telah mati. Mengapa tidak? Bukankah Yusing menjadi marah? Luli benar-benar bisa membasmi Yu Wang? Atau apakah dia berada di dalam formasi setan darah? Sedikit ketakutan melintas jauh di mata Yusing. Bahkan jika Yu Wang mengendalikan formasi setan darah, dia bukan tandingannya. Dengan kata lain, kekuatan tempur Luli sekarang melebihi miliknya. Apakah Luli memiliki kemampuan untuk membasminya? Sejauh ini bagus. Yusing melihat formasi besar berwarna darah seperti jaring laba-laba dan merasa sedikit terhibur. Arai setan darah berubah menjadi arai kematian, dan Luli tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada satupun ibel satu dolar kuat yang terperangkap dalam arai kematian setan darah dalam sejarah, termasuk dua ibel satu dolar bersayap sepuluh, yang keluar. Luli tidak bisa keluar. Mata Yusing berkedip, Luli tidak bisa keluar, yang berarti tidak ada yang bisa mengancamnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyapu alam dewa. Mengorbankan Yoda Yowang, tapi menjebak Luli sampai mati di Star Sand City, sepertinya ini tidak terlalu buruk. Om, Yusing merenung selama setengah jam, dan dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Selama Luli tidak bisa keluar, dia masih memiliki harapan besar akan perdamaian di alam dewa. Satu-satunya masalah adalah dia adalah satu-satunya ibel satu dolar bersayap sepuluh, dan orang kuat di alam dewa dapat terus menyerang dan menggerogoti pasukan ibel satu dolar. Membalas orang lain dengan caranya sendiri. Kaisar Yusing memikirkan cara yang baik, dia bisa memimpin sekelompok ibel satu dolar bersayap delapan untuk menyerang kemana-mana, membasmi semua manusia yang kuat, dan kemudian pergi untuk menyatukan dunia dewa. Dia dapat membangun sejumlah besar dewa dan ibel satu dolar di sini untuk melindungi pasukan ibel satu dolar, dan pada saat yang sama, dia dapat membiarkan pasukan ibel satu dolar memantau situasi di kota Singshia, membasmi dua burung dengan satu batu. Lakukan saja. Yusing menyingkirkan kesedihan di hatinya. Wajar jika beberapa ibel satu dolar kuat mati demi tujuan besar klan ibel satu dolar. Selama kita bisa menaklukkan alam dewa, semua upaya akan sia-sia. Kaisar Yusing sibuk dan mulai membentuk formasi di sekitar kota Singshia, karena ada pasukan ibel satu dolar di sini, dan kabut hitam bergulung, dan tidak ada yang terdeteksi di dalamnya. Oleh karena itu, pengintai manusia yang dikerahkan oleh Kaisar Yusing tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Pan Yukin dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Luli, tetapi saat ini pasukan ibel satu dolar ditempatkan bersama, dan Kaisar Yusing serta banyak ibel satu dolar bersayap delapan bersembunyi di dalam pasukan, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Jika mereka diserang oleh Kaisar Yusing, banyak makhluk tertinggi di alam dewa akan mati. Suatu hari, lima hari, setengah bulan, Susunan dewa dan ibel satu dolar akhirnya telah dibentuk, dalam susunan ini, orang-orang kuat dari umat manusia akan ditekan selama mereka memasuki kekuatan tempur. Aura ibel satu dolar di sini juga sangat kuat, dan kekuatan tempur ibel satu dolar dapat ditingkatkan secara signifikan di dalamnya. Tanda tanya-tanda tanya, setelah berhasil menyiapkan formasi, Kaisar Yusing mengambil inisiatif menyerang dengan ibel satu dolar yang kuat. Dia hanya mengirim sepuluh setan bersayap delapan, meninggalkan hampir seratus setan bersayap delapan duduk di tengah-tengah pasukan. Sepuluh ibel satu dolar bersayap delapan yang dibawanya semuanya mahir dalam seni bersembunyi, dia hanya mendengar suara terobosan di udara, dan dia serta sepuluh ibel satu dolar bersayap sepuluh menghilang di udara. Ketika mereka muncul lagi, mereka muncul ribuan mil jauhnya, dan ada lebih dari dua puluh dewa tertinggi yang bersembunyi di sini. Ibel satu dolar tua Yusing ada di sini, Luo Guan ada di sini, dan persepsinya sangat tajam, dia merasakan Kaisar Yusing bahkan sebelum mereka mendekat. Dia berteriak, dan penggaris hitam di tangannya dengan cepat bertambah besar, dan dia tiba-tiba mengayunkannya ke depan. Bang! Suara tumpul terdengar, penguasa raksasa itu terpental, dan Kaisar Yusing serta sepuluh ibel satu dolar bersayap delapan bergegas keluar, membasmi lebih dari dua puluh dewa tertinggi para dewa seperti serigala lapar. Beritahu Tuan Zhuokyu untuk menyerang pasukan ibel satu dolar. Luo Guan berteriak dengan marah, dan pengintai yang bersembunyi di kejauhan segera menyampaikan berita itu dengan cepat. Menurut rencana awal, setelah ibel satu dolar tua Yusing menyerang kelompok dewa alam tertinggi manapun, dewa alam tertinggi lainnya akan menyerang kam ibel satu dolar, memaksa ibel satu dolar tua Yusing mengungsi. Luo Guan memimpin lebih dari dua puluh makhluk tertinggi dari alam dewa untuk berjuang keras, berjuang dan mundur. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Kaisar Yusing, sementara dua puluh dewa tertinggi lainnya memblokir serangan sepuluh ibel satu dolar bersayap delapan. Bang, setelah hanya setengah batang dupa, Luo Guan tidak dapat menghentikannya. Kaisar Yusing menggaruk dadanya begitu keras hingga separuh kulit dan daging di dadanya tergores. Ada pergerakan darah di dadanya dan dia terluka parah. Menarik, Luo Guan melirik ke arah kam ibel satu dolar, matanya penuh keterkejutan. Karena Zuo Kyulu telah memimpin lusinan makhluk tertinggi alam dewa untuk menyerang kam ibel satu dolar, tetapi ibel satu dolar tua Yusing tidak kembali untuk membantu. Karena ibel satu dolar tua Yusing tidak kembali untuk meminta bantuan dan Luo Guan terluka parah lagi, sekelompok dewa tertinggi di alam dewa tidak lagi memiliki semangat juang dan melarikan diri ke segala arah. Luo Guan melarikan diri paling cepat, karena jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati di sini. Dia memiliki teknik melarikan diri yang bagus. Dia dapat membakar banyak kekuatan suci dalam waktu singkat untuk menggandakan kecepatannya. Bahkan Kaisar Yusing tidak dapat mengejarnya. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Luo Guan dan sekelompok dewa tertinggi. Setelah Kaisar Yusing mengalahkan mereka, dia bahkan tidak kembali untuk meminta bantuan, tetapi terus mengejar mereka. Dua makhluk tertinggi alam dewa terlalu lambat untuk melarikan diri, dan dengan mudah ditangkap oleh Kaisar Yusing, dan kemudian mereka ditangkap sampai mati dengan satu cakar. Bagaimana situasinya? Sekelompok makhluk tertinggi dari alam dewa melarikan diri secepat burung yang ketakutan. Bukankah mungkin Kaisar Yusing tidak takut perkemahan Ibel $1 akan direbus dalam panci? Jika begitu banyak pasukan Ibel $1 terbasmi, apa gunanya bahkan jika dia membasmi lebih dari 20 makhluk tertinggi di alam dewa? Apakah Luli sudah mati? Dua Ibel $1 bersayap 10 lainnya telah muncul dan mengambil alihkam Ibel $1. Sebuah pemikiran muncul di benak Luo Guan. Selama periode ini, dua Ibel $1 bersayap 10 lainnya belum muncul. Mereka jelas akan berurusan dengan Luli. Jika dua Ibel $1 bersayap 10 ini muncul, itu berarti Luli sudah mati. Dua Ibel $1 bersayap 10 lainnya tidak muncul. Di sana, Zuoki Ulu memimpin sekelompok dewa tertinggi untuk menyerang Kam Ibel $1. Meskipun tidak ada Ibel $1 bersayap 10 di sana, di bawah peningkatan formasi dewa dan Ibel $1, pertempuran kekuatan semua Ibel $1 semuanya membaik. Awalnya ada sekelompok Ibel $1 bersayap 8 di sana, dan dengan kekuatan tempur mereka yang melonjak, mereka dengan mudah menahan serangan Zuoki Ulu dan lainnya. Sejumlah besar dewa dan Ibel $1 juga dapat menekan kekuatan tempur Zuoki Ulu dan lainnya, sehingga Zuoki Ulu dan yang lainnya menyerang untuk jangka waktu tertentu, selain membasmi ratusan ribu Ibel $1 tingkat rendah, mereka tidak mendapatkan keuntungan, apapun. Sebaliknya, dewa tertinggi para dewa mati. Menarik, setelah menunggu beberapa saat, dia masih belum menerima pesan dari Luoguan. Dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya melanjutkan seperti ini. Zuoki Ulu melambaikan tangannya dan memimpin alam dewa tertinggi untuk mengungsi. Kaisar Yuxing mengambil inisiatif dan mengabaikan Kam Ibel $1. Apakah dia akan melakukan serangan balik? Di sebuah gua jutaan mil selatan kota Singshia, mata Pan Yukin menjadi suram setelah menerima informasi tersebut. Kaisar Yuxing datang ke kota Singshia dan mengambil inisiatif menyerang setelah setengah bulan terdiam. Ini menunjukkan satu masalah dia telah menyelesaikan masalah Luli. Jika tidak, dia tidak akan berani meninggalkan Kam Ibel $1. Kaisar Yuxing tidak berhenti mengejarnya, dia sama sekali mengabaikan Kam Ibel $1 dan memimpin $10 Ibel $1 bersayap 8 untuk mengejar mereka sepanjang jalan. 8 dari lebih dari 20 dewa alam tertinggi yang melarikan diri dari Luoguan terbasmi dalam 3 hari. Luoguan hampir terbasmi, dia ditangkap, jika dia tidak secara paksa menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, dia mungkin terbasmi. Namun, untuk melarikan diri, vitalitasnya rusak parah dan dia mungkin tidak bisa bertarung dalam waktu singkat. Kaisar Yuxing mengarahkan senjatanya dan mengejar orang-orang kuat yang dipimpin oleh Zuo Kyulu. Zuo Kyulu hanya bisa memimpin tim untuk mengungsi, dan Kaisar Yuxing mengejar mereka sepanjang jalan, butuh 8 hari untuk membasmi enam dewa tertinggi para dewa. Pan Yuxing memerintahkan agar berita itu diblokir, jika tidak seluruh alam dewa akan panik lagi jika berita itu menyebar. Sekelompok makhluk tertinggi dari alam dewa semuanya melarikan diri dan berteleportasi kembali ke kota Shenjiang. Tingkah laku Kaisar Yuxing yang tidak normal membuat semua orang berkuasa merasa curiga. Namun, satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa Luli pasti tidak akan mampu menjadi ancaman bagi pasukan Ibel $1 dalam waktu singkat, jika tidak, Kaisar Yuxing tidak akan merajalela dan mengejar mereka dengan tidak bermoral. Zuo Kiulu mengirim pesan ke Pan Yuxing, memintanya untuk melaporkan informasi tersebut dengan jujur. Pan Yuxing berteleportasi kembali ke kota Shenjiang dan menceritakan apa yang dia ketahui. Hati orang-orang kuat di kota itu tiba-tiba tenggelam. Ling Qingyan dan Luli sama-sama memasuki kota Singxia. Meskipun jimat giyok takdir mereka tidak rusak, tidak ada kabar tentang mereka. Kota Singxia saat ini dikelilingi oleh pasukan Ibel $1. Kaisar Yuxing tidak ingin berurusan dengan Luli, tetapi datang untuk memburu mereka. Hanya ada satu penjelasan untuk ini Luli dan Ling Qingyan terjebak dan meninggal di kota Singxia. Kaisar Yuxing bertindak setelah dia yakin Luli tidak bisa keluar. Jika tidak, jika Luli bisa keluar dari kota Singxia, puluhan juta setan di sini mungkin akan dimakan oleh serangga kosong. Bagaimana Kaisar Yuxing berani membiarkan pasukannya mengepung kota. Setelah sampai pada kesimpulan ini, hati semua orang membeku. Jika Luli benar-benar tidak bisa keluar, lalu siapa yang bisa menghentikan Ibel $1 tua Yuxing? Jika dia tidak bisa menghentikan Ibel $1 tua Yuxing, maka alam dewa pada akhirnya pasti akan hancur. Percayalah pada Luli, Luo Huang, yang berada di sudut kastil, tiba-tiba berkata penelitiannya tentang batasan lingkaran sihir lebih baik daripada penelitian ahli pengrajin. Dia seharusnya memiliki harapan besar untuk menghancurkan formasi. Mata semua orang sedikit berbinar. Luo Huang adalah ahli pengrajin dewa. Dia pernah menjalin hubungan dengan Luli sebelumnya. Keduanya berpartisipasi dalam pertarungan 10 ribu pengrajin. Setelah dia mengatakan ini, masih ada secerca harapan. Sekelompok orang tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menunggu kabar dengan tenang. Setelah hari kelima, berita dilaporkan, tetapi itu bukan kabar baik Kaisar Yuxing memimpin 10 setan bersayap 8 untuk menyerang Utara. Mereka tidak membawa pasukan Ibel 1 dolar, tetapi hanya 11 Ibel 1 dolar yang dengan mudah menyapu suatu area. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga kemanapun mereka lewat, kota akan segera direbut, dan manusia yang tersisa di dalamnya akan menjadi Ibel 1 dolar dan menjadi budak Ibel 1 dolar. Kaisar Yuxing dan Ibel 1 dolar bersayap 8-nya dapat menghancurkan seluruh provinsi dalam 2 atau 3 hari, yang terpenting adalah arah kemajuan mereka adalah ke utara. Sekarang sejumlah besar manusia di alam dewa berada di tanah Yuyang, jika Kaisar Yuxing dan Ibel 1 dolar lainnya menyerbu ke tanah Yuyang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Masalahnya adalah, apa yang bisa dilakukan semua orang? Mereka bisa mencegat Kaisar Yuxing, atau mereka hanya bisa menyerang Kam Ibel 1 dolar dan menemukan cara untuk menerobos kota Singsha dan menyelamatkan Luli. Tapi Zuoki Ulu dan yang lainnya telah menyerang Kam Ibel 1 dolar sebelumnya. Ada formasi besar dewa dan Ibel 1 dolar di sana, dan kekuatan tempur Ibel 1 dolar telah meningkat. Jika manusia masuk, kekuatan tempur mereka akan ditekan. Bahkan jika mereka semua mati di dalamnya kota Singsha, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan pasukan Ibel 1 dolar. Kedua arah, setelah Zuoki Ulu merenung selama setengah jam, dia berkata pertama, kirim pemecah formasi untuk menghancurkan formasi pasukan Ibel 1 dolar di kota Singsha. Kedua, kita semua pergi ke tanah Yuyan. Dengan bantuan surga dan formasi dewa bumi di sana, blokir Ibel 1 dolar tua Yuxing. Zuoki Ulu layak menjadi penguasa istana ruang dan waktu, sosok generasi yang kuat. Dalam situasi seperti itu, ia dapat menemukan dua solusi yang baik. Sekte Shenjiang memiliki ahli yang dapat menghancurkan formasi, jadi Anda dapat mencoba menghancurkan formasi tersebut. Formasi ilahi langit dan bumi di tanah Yuyan sangat kuat dan telah memblokir serangan empat kekuatan dewa super selama ratusan ribu tahun. Jika formasi dewa dan Ibel 1 dolar di kota Singsha tidak dapat dipatahkan, maka semua orang kuat akan pergi ke tanah Yuyan. Ketika formasi ilahi langit dan bumi dibuka, kekuatan tempur semua orang kuat akan meningkat, dan mereka mungkin tidak dapat melawan Ibel 1 dolar tua Yuxing dan orang kuat di dunia Ibel 1 dolar. Baiklah, ayo kita pindahkan umat manusia. Master pavilion baru dari pavilion Tianji mengangguk dan berkata semua ras akan pindah ke tanah Yuyan, sebagai markas terakhir. Jika formasi ilahi langit dan bumi di tanah Yuyan tidak dapat menghentikannya, itu akan menjadi bencana yang alam dewa harus mengalaminya. Bagus. Sekelompok orang mengangguk setuju dan mendiskusikan banyak detail bersama. Kemudian minta Pan Yukin untuk berkomunikasi dengan Raja Dewa di tanah Yuyan, bagaimanapun, alam dewa dan tanah Yuyan pernah bermusuhan sebelumnya. Sekarang karena begitu banyak pembangkit tenaga listrik besar yang pergi ke sana, hal itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman dan pertentangan dari Raja Dewa di sana. Pan Yukin memahami semua informasinya. Dia menyampaikan kembali situasi di sini kepada Raja Dewa Utama di tanah Yuyan dan meminta mereka untuk membuat keputusan. Sekte Shenjiang mulai memobilisasi pemecah formasi yang kuat, berteleportasi ke kota Singsha, dan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Kaisar Yuxing terus menyerang utara dengan 10 ibel 1 dolar, menaklukkan kota dan wilayah di sepanjang jalan, dan dengan mudah menaklukkan setiap rumah besar. Pedang menunjuk ke tanah Yuyan, dan pengintai yang dikirim oleh tanah Yuyan mengirimkan informasi kembali seperti kepingan salju. Raja Pandan yang lainnya panik, Ling Qingyan tidak ada di sini, jadi semua orang hanya bisa berkumpul untuk berdiskusi, dan akhirnya setuju bahwa orang kuat dari alam dewa akan datang. Dengan begitu banyak orang kuat yang datang, akan lebih mudah menghentikan Kaisar Yuxing. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan Kaisar Yuxing hanya dengan mengandalkan 8 Raja Dewa. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan dan mengatur semua orang di utara untuk berteleportasi ke tanah Yuyan, altar teleportasi yang tidak dihancurkan di rumah ruang dan waktu dan semua susunan teleportasi digunakan. Sejumlah besar ras manusia telah mengalir ke tanah Yuyan, yang sudah penuh sesak, dan banyak tempat penuh dengan orang di seluruh pegunungan dan dataran. Setengah bulan kemudian, para ahli pemecah formasi dari sekte Senji yang berkumpul di luar pasukan Ibel $1 di kota Singsha dan mulai menghancurkan formasi, lusinan penjaga tertinggi para dewa dikirim ke sini. Bagaimanapun, para master pemecah formasi ini tidak terlalu kuat, tetapi formasi pemurnian senjatanya sangat kuat. Kam Ibel $1 tidak keluar untuk menyerang karena Kaisar Yuxing mengeluarkan perintah bahwa tidak peduli bagaimana prajurit manusia tergoda atau diatur, tidak ada Ibel $1 yang diizinkan pergi. Selama Anda tidak keluar, akan ada formasi besar dewa dan Ibel $1, bahkan jika umat manusia memiliki konspirasi atau trik apapun, mereka tidak akan bisa menerobos. Orang kuat umat manusia lainnya mulai berteleportasi menuju tanah yuyan, bersiap menggunakan tanah yuyan sebagai benteng terakhir, jika pihak ini tidak dapat menahannya, umat manusia akan binasa. Setengah bulan berlalu lagi, Kaisar Yuxing memimpin $10 Ibel $1 dengan kekuatan luar biasa, menuju utara, dan semua kota yang dilewatinya dengan mudah dikalahkan. Tidak ada kemajuan di kota Singxia, bukan berarti para master formasi ini tidak berguna. Tetapi formasi besar para dewa dan Ibel $1 ada di dalam perkemahan Ibel $1, dan ada Ibel $1 di mana-mana, jika Anda ingin menghancurkan formasi tersebut, Anda harus membiarkan para master formasi ini memasuki perkemahan Ibel $1. Kelompok master formasi ini sangat lemah. Jika mereka dengan paksa memasuki Kami Ibel $1, semua orang akan terbasmi seketika. Bagaimana kalau menghancurkan formasi Mao? Situasi hebat tiba-tiba berbalik karena Luli terjebak di kota Singxia. Jika Luli tidak bisa keluar dan tanah yuyan tidak bisa menahannya, maka alam dewa masih tidak bisa lepas dari akhir kehancuran. Luli, kamu baik-baik saja di kota. Bisakah kamu, keluar? Pan Yukin tidak kembali ke tanah yuyan, tetapi tinggal di dekat kota Singxia. Kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, jadi kembali ke tanah yuyan tidak terlalu berguna. Dia ingin menunggu di sini sampai Luli keluar dan menunggu keajaiban terjadi lagi. Luli belum bisa keluar. Setelah berlatih selama setengah bulan, dia benar-benar mengintegrasikan arti sebenarnya dari Tebasan Raja Hantu dan Pembasmian Kaisar. Jurus Pembasmian hebat ini, yang dia beri nama Tebasan Kaisar Pembasmian Hantu, sekarang lebih kuat. Jika mengenai Kaisar Yuksing, Luli pasti akan melakukannya. Basmi dia diam mudah terluka. Akhir-akhir ini ia bermeditasi pada lingkaran sihir, meski diiringi keindahan, namun hidupnya akan nyaman. Tapi Luli tidak ingin tinggal di tempat hantu ini selamanya. Aura Ibel $1 merembes ke dalam sepanjang waktu. Bagaimana situasi di luar, Luli tidak tahu sama sekali. Setelah formasi Ibel $1 darah berubah menjadi formasi kematian, seluruh kota terasa seperti diselimuti perisai berwarna darah, dan dia tidak dapat mendeteksi apapun di luar. Formasi Blood Demon sendiri merupakan formasi yang sangat kuat, namun kini telah diupgrade lagi dan berubah menjadi formasi kematian. Kesulitan untuk memecahkannya semakin meningkat, Luli telah mencoba mencari tahu begitu lama, tetapi dia belum memperoleh banyak hasil. Dia menghafal diagram garis darah dari seluruh formasi dalam pikirannya dan menyimpulkannya berulang kali, Sue Ling Air juga telah menghitung selama periode ini, mencari peluang untuk menghancurkan formasi. Sekarang ada masalah sulit di depan Luli seperti jurang di langit. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan formasi. Garis keturunan, baik dia maupun Sue Ling Air tidak dapat menyentuh garis darah ini, garis darah ini adalah sangkar dan pola formasi yang menguncinya. Jika garis darah ini tidak bisa disentuh, maka pola formasinya tidak bisa diubah. Lalu apa gunanya mematahkan formasi tersebut? Formasi aneh ini tidak memiliki dasar formasi, batu formasi, mata formasi, del. Satu-satunya cara untuk mematahkan formasi adalah dengan mengubah pola formasi. Bagaimana cara mengubah polanya? Sekalipun Anda tidak menyentuh pola formasi, bagaimana Anda masih bisa mengontrol pola formasi dan mengubahnya dengan lambayan tangan? Luli memikirkan masalah ini selama berhari-hari, Ling Qing Yan telah berlatih akhir-akhir ini dan tidak mengganggunya. Luli tidak setuju dengan perilaku wanita ini. Namun setelah memikirkan pengalaman hidupnya, wajar jika dia mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Bagaimanapun, dia menjelaskan bahwa dia hanya akan menjadi kekasihnya, jadi Luli tidak terlalu peduli. Sue Ling Air, apakah kamu mendapatkan sesuatu baru-baru ini? Luli merenung sejenak dan kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada Sue Ling Air, keduanya memahami satu sama lain dan mengkonfirmasi satu sama lain, yang membuatnya lebih mudah untuk menghancurkan formasi. Sue Ling Air dengan cepat mengirimkan pesan dan berkata formasi jahat ini terlalu jahat. Sekarang saya merasa formasi tersebut terkunci. Jika Anda ingin mengubah salah satu garis formasi, Anda akan mendapat serangan balik penuh dari formasi tersebut. Kecuali energi dari formasi ini sepenuhnya konsumsilah, jika tidak maka akan sulit untuk dipatahkan. Energi dikonsumsi Luli mengerutkan kening. Saat dia menyerang formasi, serangan itu akan menembus secara langsung dan tidak berpengaruh sama sekali pada garis darah. Jika dia bisa menyerang terus-menerus, dengan kekuatan serangannya, dia mungkin berharap bisa menembus formasi. Mencoba, Luli berpikir sejenak, berjalan keluar kastil, dan menebas ke arah yang acak. Bersamaan dengan suara retakan, cahaya pedang menyala di cakrawala, lalu cahaya pedang itu berputar tiga kali di udara, dan tiba-tiba menyapu ke depan. Boom-boom-boom. Kastil-kastil dipotong menjadi bubuk satu demi satu, dan pedang itu tidak dapat dihentikan dan dengan cepat mencapai garis keturunan. Luli mengunci cahaya pedang dengan pikirannya, berharap mengenai garis darah dan berdampak pada garis darah. Akhir cerita mengecewakan Luli. Cahaya pedang menembus garis darah dan menghilang dari pandangan Luli. Garis darah dapat memancarkan cahaya merah samar dan mengisolasi pikiran spiritual Luli. Dia tidak dapat mendeteksi kecerdasan apapun di luar. Boom-boom-boom. Dia tidak bisa mendeteksinya, tapi terjadi kekacauan dan ledakan di luar. Ada Ibel satu dolar di sini. Cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari kota, dan kemanapun ia melewatinya, apakah itu Ibel satu dolar bersayap empat atau Ibel satu dolar bersayap enam, ia langsung hancur. Cahaya pedang sangat mendominasi, terbang sejauh puluhan mil, membersihkan zona vakum Ibel satu dolar di sini. Kemanapun pedang itu lewat, semua Ibel satu dolar digantung. Huhuhu, banyak Ibel satu dolar kuat yang terkejut dan terbang satu demi satu, melihat cahaya pedang dengan keterkejutan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak menghadapi cahaya pedang secara langsung, mereka semua merasakan momentum dan tekanan menakutkan yang tidak dapat dihancurkan dari cahaya pedang. Mendesis, beberapa Ibel satu dolar bersayap delapan menghirup udara dingin dan terbang ke kejauhan, agak jauh dari kota, karena takut cahaya pedang akan terbang ke luar kota lagi. Dengan baik, ada pengintai yang memantau di luar kam Ibel satu dolar setiap saat. Situasi aneh seperti itu tentu saja membuat khawatir para pengintai manusia. Setelah mereka melihat cahaya pedang berdarah, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira. Karena banyak orang mengetahui cahaya pedang ini, itulah arti sebenarnya dari membasmi kaisar, dan itu adalah gerakan membasmi luli. Niat sebenarnya membasmi kaisar, Setelah Pan Yukin mendapat kabar tersebut, dia langsung sangat gembira dan datang untuk mengamati secara langsung di luar kam Ibel satu dolar. Saat dia mengintai, pedang besar meraung ke luar kota lagi, membersihkan zona vakum di pasukan Ibel satu dolar. Itu memang niat sebenarnya untuk membasmi kaisar, tapi kekuatannya tampaknya jauh lebih besar. Mata Pan Yukin berbinar, tubuhnya yang halus bergetar hebat, dan ada sedikit air mata di matanya. Dia terus mengintai dan mengamati, tetapi kam Ibel satu dolar berada dalam kekacauan. Banyak Ibel satu dolar yang mengetahui gerakan membasmi luli. Pada saat ini, luli tiba-tiba melepaskan gerakan membasmi dari kota. Ini masih merupakan gerakan pembasmian yang mendominasi tanpa kaisar Yuxing, siapa yang bisa menahannya. Jika luli terus melepaskan mereka, puluhan juta Ibel satu dolar ini tidak akan cukup untuk dia basmi. Perkemahan Ibel satu dolar tiba-tiba terbakar, dan Ibel satu dolar serangga mengambil tindakan, jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Banyak setan yang ketakutan, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Kaisar mendapat perintah untuk menjaga kam dan tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun. Setan bersayap delapan meraung, dan setan-setan itu tidak berani bergerak. Kaisar Yuxing adalah dewa utama bagi mereka, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya, bahkan jika mereka semua mati di sini, tidak ada Ibel satu dolar yang berani menyentuhnya. Namun, Ibel satu dolar menunggu beberapa saat, tetapi tidak menyadari bahwa ada pedang yang terbang keluar kota. Karena luli menyerang dua kali dan tidak melihat fluktuasi garis darah, dia tidak repot-repot menyerang, sekarang banyak kekuatan sucinya telah terkorosi, dia tidak berani menggunakannya tanpa pandang bulu. Sungguh formasi yang jahat, luli mengerutkan kening, formasi sebesar itu benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Ia tidak bisa menyerang tetapi akan menyerang lagi jika ada orang yang mendekat. Dia melihat formasi dan merasa tidak berdaya. Dua arah. Setelah merenung selama setengah jam, luli menemukan sesuatu, jika dia ingin menghancurkan formasi, dia bisa menemukan cara untuk mengendalikan formasi. Atau dia hanya bisa menemukan cara untuk mengangkat segel luar angkasa, lalu dia bisa terbang melintasi kehampaan dan melarikan diri. Kedua metode ini adalah jalan keluar terbaik selain menghancurkan formasi, luli melihat aura Ibel 1 dolar yang memancar dari garis merah berdarah dan bertanya-tanya apakah dia harus mencoba menjadi Ibel 1 dolar. Jika tubuh dan jiwa di Ibel 1 dolar, maka dia akan dapat mengontrol formasi tersebut. Bagaimanapun, formasi ini diciptakan atas biaya Yowang dan Yoda, yang berarti ada tanda dua orang dalam formasi ini. Jika dia di Ibel 1 dolar oleh aura Ibel 1 dolar keduanya, dia juga akan memiliki tanda keduanya di tubuhnya, dan dia mungkin dapat mengendalikan formasi. Lupakan saja, jangan ambil risiko. Setelah berpikir sejenak, luli menolak gagasan itu. Jika dia menjadi budak Ibel 1 dolar dan jiwanya mati total, dia akan berubah menjadi mayat berjalan, bahkan Ling Qingyan akan dibasmi olehnya, apalagi mengendalikan formasi dan berjalan keluar. Maka hanya ada satu cara terakhir yang tersisa, untuk membuka segel luar angkasa. Ruang angkasa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri, jika hukum ruang angkasa dilanggar maka akan terjadi permasalahan pada ruang tersebut, bisa berupa retakan, gelombang kejut, bahkan keruntuhan. Beberapa formasi besar dapat menyegel ruang. Mereka mengacaukan hukum ruang ini dan mengubah hukum aslinya. Ruang ini menjadi tidak normal dan sepenuhnya terputus dari dunia luar. Izinkan saya bertanya, bisakah seseorang yang melakukan perjalanan melalui ruang alam Dautian melakukan perjalanan ke alam Kaisar Bumi? Jawabannya tentu saja tidak mungkin, setidaknya Luli tidak bisa melakukannya, bahkan orang yang lebih kuat darinya pun tidak bisa melakukannya. Kecuali jika makna sebenarnya dari ruang telah dikembangkan hingga tingkat tertentu, hukum ruang angkasa biasa dapat diabaikan atau bahkan diubah. Ruang di sini disegel dan diubah menjadi dunia mandiri, sepenuhnya terpisah dari ruang luar. Terbang ke kekosongan Luli tidak lagi tersedia karena ruang di sini tidak dapat terhubung ke ruang luar. Jika Anda ingin membuka segelnya, Anda harus menghancurkan formasi atau mengubah susunan ruang dalam formasi. Jelas sekali kedua poin ini tidak memungkinkan, jika tidak, Luli tidak perlu berpikir untuk membuka segel luar angkasa. Entah aku membuat ruang di sini benar-benar kacau atau bahkan runtuh, sehingga serangan balik dari luar angkasa akan menghancurkan formasi. Luli memikirkan sebuah cara. Runtuhnya ruang akan memicu kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika saatnya tiba, kekuatan serangan luar angkasa dapat menghancurkan formasi. Tapi ada masalah di sini. Dia kuat secara fisik dan memahami lingkaran sihir luar angkasa. Bisakah Ling Qingyan menghentikannya? Hei! Dia terbang ke depan, berjalan ke dalam kastil, dan membuka batasannya. Ling Qingyan telah berhenti mundur. Dia menatap Luli dengan mata lembut dan berkata, apakah ada keuntungan? Tidak. Luli mengangkat bahu dan bertanya, jika aku merobohkan ruang di kota, apakah kamu yakin akan selamat? Ruang runtuh. Apakah kamu gila? Ekspresi Ling Qingyan sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan pasti berada di tengah keruntuhan ruang angkasa. Serangan baliknya akan sangat menakutkan. Kecuali dilindungi oleh Hong Ling Tian Bao, saya pasti akan mati. Saya, saya pasti tidak bisa menanggungnya. Lupakan, Luli berjalan mendekat dan berbaring lemah di samping Ling Qingyan, menyandarkan kepalanya di pangkuannya dari sudut ini, dia bisa melihat dua gunung yang mengjulang tinggi. Luli merenung sejenak dan berkata, aku sedang memikirkan cara mengangkat segel luar angkasa di sini sehingga aku bisa membawamu melintasi kehampaan untuk melarikan diri. Hukum ruang angkasa adalah hukum tertinggi. Saya tidak pandai dalam hal itu. Yang terbaik bagi saya adalah arti sebenarnya dari hukum air. Ling Qingyan membelai wajah Luli dari belakang, tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika kita tidak bisa keluar, itu akan menjadi takdir kita, aku mengakuinya. Mereka yang bisa keluar punya jalan keluar yang sempurna. Luli meraih tangan Ling Qingyan dan berkata, sambil tersenyum kami telah menanggung begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun dan selamat. Kami pasti akan selamat kali ini. Karena kita tidak bisa membiarkan ruang itu runtuh. Luli berhenti berbicara dengan Ling Qingyan, terus berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menghubungkan ruang ini dengan ruang luar. Hanya saja formasinya terisolasi dan menjadi dua dunia. Bagaimana cara menghubungkannya? Ling Qingyan merenung sejenak dan mengerutkan kening dan berkata, Luli, ceritakan semuanya tentang formasi. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang formasi, mungkin saya dapat membantu Anda menginspirasi beberapa ide. Bagus. Luli berbicara tanpa ragu-ragu formasi setan darah ini adalah formasi yang sangat indah. Biasanya formasi apapun akan memiliki formasi batu, formasi dasar, formasi mata, formasi pola, del. Tetapi formasi ini tidak memiliki apa-apa. Yang ada hanya pola formasi. Itu adalah garis darah yang kamu lihat. Itu adalah pola formasi, Ibel 1 dolar bersayap 10 yang awalnya mati menuangkan darah dan energi tubuhnya ke dalam garis darah ini, dan mengandalkan garis darah ini untuk mengembun menjadi formasi hebat. Formasi hebat ini mempengaruhi kekuatan langit dan bumi untuk membentuk pertahanan yang kuat. Ibel 1 dolar bersayap 10 lainnya mati kemudian. Sebelum dia mati, dia menuangkan darah dan energi tubuhnya ke dalam formasi, dan mengendalikan formasi tersebut untuk berubah menjadi formasi kematian. Untuk menghancurkan formasi, ada tiga arah utama. Yang pertama adalah mengubah pola formasi, yang kedua adalah memecahkan segel ruang angkasa, dan yang ketiga adalah menemukan cara untuk mengontrol formasi. Luli memberitahu Ling Qingyan semua yang dia ketahui dan pahami, dia berbicara dengan sangat hati-hati, dan Ling Qingyi mendengarkan dengan sangat hati-hati. Luli telah mempertimbangkan arah yang sangat komprehensif, dia tidak tahu banyak tentang lingkaran sihir, jadi tentu saja dia tidak bisa memikirkan metode lain dan hanya bisa mengikuti ide Luli untuk berkembang. Seperti yang Anda katakan, setelah Luli selesai berbicara, Ling Qingyan bergumam sambil berpikir sangat sulit untuk menghancurkan formasi karena garis darah itu tidak dapat disentuh. Jika kamu mengendalikan lingkaran sihir, kamu mungkin akan menjadi Ibel 1 dolar, jadi yang tersisa adalah membuka segel luar angkasa. Jika formasinya tidak rusak, sangat sulit untuk membuka segel ruang angkasa. Kamu tidak boleh memilih jalur mengendalikan formasi. Jika kamu menjadi budak Ibel 1 dolar, kamu mungkin juga mati. Aduh, garis darah itu tidak bisa disentuh, akan sangat bagus jika pola susunannya dapat diubah melalui udara, susunan sihir di dunia Ibel 1 dolar terlalu aneh. Um, ketika Luli mendengar gumaman Ling Qingyan, dia tiba-tiba duduk dan kepalanya terbentur keras pada ereksi bangga Ling Qing, hampir menjatuhkannya, menatap Ling Qing dengan mata terbelalak, dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan. Kalimat terakhir, petik 2. Apa yang salah? Ling Qingyan menutupi dadanya, mengedipkan matanya karena terkejut dan berkata, kubilang lingkaran sihir di dunia Ibel 1 dolar terlalu aneh. Tidak, ucapkan saja kalimat sebelumnya. Luli menggelengkan kepalanya. Ling Qingyan berpikir sejenak dan berkata, saya pikir akan sangat bagus jika kita bisa mengubah pola formasi melalui udara. Berubah di udara, melalui udara, mata Luli menjadi bingung dan dia terus bergumam, Ling Qingyan menatap Luli dengan heran, menahan nafas dan tidak berani bersuara karena takut mengganggu alur pemikiran Luli. Benar, di udara, pemikiranku menemui jalan buntu, hahaha. Mata Luli tiba-tiba bersinar terang, dia mengambil mulut besar Ling Qingyan dan menciumnya dengan keras, sambil tertawa dan berkata, Tuan Kuyan, kamu sangat pintar. Ling Qingyan sedikit bingung, tapi melihat Luli begitu bahagia pasti membuat terobosan besar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya dan dia bertanya, Luli, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Aku punya beberapa ide, aku akan bicara denganmu nanti. Luli segera duduk bersila di tempat, pikirannya sebelumnya terhenti. Karena dia selalu mengandalkan Sui Ling Er untuk mematahkan formasi di masa lalu. Sui Ling Er tidak bisa menyentuh garis darah itu, dan dia sendiri tidak bisa menyentuhnya, jadi dia pikir tidak mungkin mengubah pola formasi. Sekarang Ling Qingyan telah memberinya arahan, dan dia dapat mengontrol pola formasi dari udara. Dia dapat mencoba menyuntikkan sejumlah energi ke dalam formasi, dan kemudian menggunakan energi ini untuk mengontrol perubahan formasi. Pola suatu formasi besar sangatlah kritis, jika polanya berubah maka fungsi formasi akan banyak berubah. Garis darah berhasil dibentuk dengan menyerap esensi darah dan energi dari dua ibel satu dolar bersayap sepuluh. Dia juga dapat menyuntikkan esensi darah dan energinya sendiri ke dalamnya. Dalam hal ini, garis darah akan memiliki tandanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, lakukan mengontrol polanya. Tentu, ini melibatkan beberapa masalah yang sangat rumit dan menyusahkan, seperti bagaimana cara menyuntikkan esensi, darah, dan energinya. Garis formasi manakah yang perlu diubah? Jika tidak, main-main dapat menyebabkan reaksi balik dari formasi. Jika formasi berubah lagi, garis darah itu akan mencekik dia dan Ling Qingyan. Begitu Anda mempunyai ide, segala sesuatunya akan lebih mudah untuk ditangani. Seperti memulai dengan arti yang sebenarnya, selama Anda terus memahaminya, cepat atau lambat Anda akan dapat menyadari arti yang sebenarnya. Kenapa kamu berhenti? Di luar kota Singxia, Pan Yu Kin dan yang lainnya menunggu lebih dari satu hari, tetapi tidak ada lagi cahaya pedang yang keluar. Hal ini membuat para ibel satu dolar merasa sedikit lega, tetapi juga membuat Pan Yu Kin dan yang lainnya merasa cemas. Lebih banyak harapan, lebih banyak kekecewaan. Situasinya sangat kritis. Semua orang awalnya mengira Luli tidak akan bisa keluar. Luli tiba-tiba melepaskan dua lampu pedang. Pan Yu Kin dan yang lainnya mengira Luli akan keluar. Namun, ketika tidak ada gerakan, mereka pasti kecewa. Ibel satu dolar yang kuat segera mengirimkan pengintai untuk menyebarkan berita tersebut ke utara. Namun jaraknya agak jauh, dan diperkirakan Kaisar Yu Xing akan membutuhkan waktu untuk menerima berita tersebut. Luli berhenti menyerang dan Kam Ibel satu dolar pun menetap. Namun, sebagian besar Ibel satu dolar merasa gelisah, takut sebilah cahaya akan terbang suatu saat dan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan berlalu dengan cepat. Pan Yu Kin dan yang lainnya mundur. Luli tidak melakukan gerakan apapun, artinya dia tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat, dia hanya mencoba menghancurkan formasi sebelumnya. Tapi jelas bahwa menghancurkan formasi dengan kekuatan tidak akan berhasil. Master formasi dari sekte Senji yang telah sibuk selama setengah bulan, tetapi mereka belum menemukan cara apapun. Formasi para dewa dan Ibel satu dolar ada di Kam Ibel satu dolar, dan tidak mungkin untuk menghancurkan formasi tanpa mendekati formasi. Jika Anda mendekati formasi, master formasi ini mungkin terbasmi dan di Ibel satu dolar. Tidak ada cara untuk menyelesaikan kontradiksi ini, beberapa master formasi mencoba beberapa metode, tetapi semuanya gagal pada akhirnya. Di sana, Kaisar Yuksing telah tiba di utara alam dewa. Jika dia terus berjalan ke utara selama setengah bulan, dia akan mencapai tanah Yuyan. Tujuan Kaisar Yuksing juga sangat jelas yaitu bergegas ke tanah Yuyan, karena terlalu banyak ras manusia di sana, selama mereka merebut tanah Yuyan, mereka akan bisa mendapatkan puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar budak Ibel satu dolar. Ketika saatnya tiba, budak Ibel satu dolar ini mendatangkan malapetaka di mana-mana dan dapat dengan mudah menyamakan kedudukan di alam dewa. Semua orang di negeri Yuyan berada dalam bahaya. Reputasi Kaisar Yuksing terlalu besar, dan terlalu banyak manusia kuat yang mati di tangannya. Tuan jidibasmi olehnya, dan sekarang masalah luli yang terjebak di kota Singsha tidak dapat ditutup-tutupi, dan itu mulai menyebar secara diam-diam. Pakar terbaik dalam umat manusia bukanlah tandingan Kaisar Yuksing. Sekarang semua orang hanya dapat mengandalkan formasi ilahi langit dan bumi di tanah Yuyan. Jika lingkaran sihir ini tidak dapat menghentikan Kaisar Yuksing, alam dewa akan jatuh. Beberapa keluarga besar mulai bergerak secara diam-diam, mencari alam rahasia dan dunia kecil untuk memindahkan keluarga dan sumber daya mereka. Meskipun alam rahasia dan dunia kecil ini belum tentu aman, setidaknya ada harapan untuk lolos dari kejaran setan. Zuoki Ulu Luoguan dan yang lainnya pergi ke tanah Yuyan dan mulai membuat pengaturan, mereka juga mengaktifkan formasi ilahi langit dan bumi dan mendemonstrasikannya berkali-kali, bersiap untuk bergabung untuk membasmi Kaisar Yuksing. Saya harus mengatakan bahwa formasi ilahi langit dan bumi di tanah Yuyan sangat kuat, Zuoki Ulu dan yang lainnya mengujinya dan menemukan bahwa kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat, dan kecepatan, kecepatan reaksi serangan dan pertahanan mereka telah meningkat pesat, yang mana sangat meningkatkan semangat semua orang. Zuoki Ulu dan Luoguan awalnya termasuk di antara 10 orang kuat di daftar dewa, setelah kekuatan tempur mereka meningkat, keduanya penuh percaya diri. Meskipun tidak ada jaminan bahwa Kaisar Yuksing dapat dibasmi, menghalanginya seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kaisar Yuksing menerima berita dari Kam Ibel $1. Dia meminta pengintai untuk mengirim pesan kembali. Semua Ibel $1 harus diam dan Lu Li tidak akan pernah keluar. Lu Li tidak mengetahui situasi di luar dan tidak akan terus menyerang pasukan Ibel $1. Melanjutkan pembantaian hingga ke utara, setelah setengah bulan, Kaisar Yuksing dan yang lainnya akhirnya tiba di luar tanah Yuyan. Tanah Yuyan penuh dengan pengintai dan pasukan, begitu Kaisar Yuksing dan yang lainnya muncul, mereka segera memperingatkan semua pengintai. Seluruh negeri Yuyan langsung terasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, serasa semua rumput dan pepohonan dalam bahaya, dan angin serta burung bangau menderu-deru. Setelah Kaisar Yuksing dan yang lainnya muncul sekali, mereka segera bersembunyi, yang membuat orang-orang di negeri Yuyan semakin gugup dan ketakutan. Khawatir Kaisar Yuksing akan mengintai, banyak makhluk tertinggi dan kekuatan super di alam dewa bertindak sebagai pengintai, menjelajah dan mencari kemana-mana. Kaisar Yuksing menghilang. Sepuluh ibel satu dolar bersayap delapan tidak terlihat. Ada begitu banyak pengintai di tanah Yuyan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Kaisar Yuksing dan ibel satu dolar bersayap sepuluh telah mengintai di tanah Yuyan. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Zuo Qiuludan yang lainnya merasa tegang dan tidak nyaman. Sepuluh hari telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan dari Kaisar Yuksing. Beberapa orang bertanya-tanya apakah Kaisar Yuksing melakukan serangan di timur atau di barat. Menarik semua orang kuat ke tanah Yuyan, tujuan sebenarnya adalah pengrajin kota dewa dan kota ruang dan waktu. Kota Shenjiang adalah Hongling Tianbao, dan ada banyak sekali anggota keluarga Zuo Qiuludan di rumah ruang dan waktu. Jika Kaisar Yuksing benar-benar menargetkan kedua kota ini, maka Luo Guan dan Zuo Qiuludan mungkin akan menangis. Pertanyaannya, apakah mereka berani meninggalkan tanah Yuyan sekarang? Mereka tidak berani, jika bentukan ketuhanan langit dan bumi rusak, tanah Yuyan akan segera direbut, dan tidak akan ada harapan sama sekali. Pihak kota Singsha telah sepenuhnya menyerah, dan semua master pemecah formasi telah bergerak kembali. Karena kita tidak bisa menghancurkan formasi di sini, apa yang kita lakukan di sini? Kita harus mengirimkan begitu banyak penjaga tertinggi para dewa. Mata semua orang tertuju ke tanah Yuyan, dan pengintai yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan untuk mencari ibel satu dolar yang hilang seperti Kaisar Yuksing. Delapan hari berlalu lagi, dan sebuah berita sampai ke negeri Yuyan, membuat Zuoki Ulu hampir meledak. Sebelas ibel satu dolar muncul di luar kota ruang dan waktu, salah satunya adalah ibel satu dolar bersayap sepuluh, dan sepuluh sisanya adalah ibel satu dolar bersayap delapan. Apa yang dikhawatirkan Zuoki Ulu dan yang lainnya terjadi? Kaisar Yuksing benar-benar melancarkan serangan ke timur dan barat, dan sasarannya adalah kota ruang dan waktu. Apa yang ada di kota ruang dan waktu? Ada banyak anggota keluarga Zuoki Ulu, dan yang terpenting adalah altar ruang dan waktu terbesar di rumah ruang dan waktu. Alasan mengapa rumah ruang dan waktu dapat berteleportasi begitu cepat dan ke banyak tempat sebagian besar karena altar ruang dan waktu super ini. Jika kota ruang dan waktu direbut dan altar ruang dan waktu dikendalikan oleh Kaisar Yuksing, maka dia dapat menggunakan altar ini untuk berteleportasi kemana saja di alam dewa, dan juga dapat berteleportasi keribuan antar muka fana. Sebelum ada reaksi apapun, berita datang lagi dari Time and Space Mansion, hanya dalam waktu setengah jam, kota waktu dan luar angkasa jatuh. Ups, Luo Guan tiba-tiba tersadar pada saat ini, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia berseru rumah ruang dan waktu dapat diteleportasi langsung ke kota Shenjiang. Ada tiga makhluk tertinggi dari alam dewa yang duduk di kota Shenjiang. Meskipun perisai kota Shenjiang selalu terbuka, susunan teleportasi rumah ruang dan waktu tidak tertutup. Rumah ruang dan waktu dapat berteleportasi ke kota Shenjiang sesuka hati. Ketika Luo Guan segera mengirim seseorang untuk mengirim pesan kembali, hanya satu jam kemudian, berita lain datang, kota Shenjiang telah jatuh. Kaisar Yuxing pergi ke sana sendirian dan berteleportasi ke kota Shenjiang. Tiga dewa di kota itu terbasmi, dan kota Shenjiang berpindah tangan. Engah, Luo Guan memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Kota Shenjiang adalah Hongling Tianbao, yang merupakan kartu truf terbesar dari sekte Shenjiang. Sekarang kartu truf ini telah dirampas, dan setengah dari fondasi sekte Shenjiang telah dihancurkan. Untungnya, tidak banyak anggota klan di Istana Kehidupan dan Kematian dan Pavilion Tianji, dan sebagian besar sumber daya di kedua kota ini telah dievakuasi, jadi meskipun ditempati, tidak akan banyak berdampak. Kita dalam masalah besar, wajah Raja Pandan yang lainnya juga menjadi gelap. Kota ruang dan waktu telah direbut, Ibel Satu Dolar Tua Yuxing memperoleh altar ruang dan waktu, yang berarti dia mengendalikan seluruh alam dewa. Akan lebih mudah baginya untuk menangkap alam dewa. Anda dapat menggunakan altar waktu dan ruang untuk memobilisasi Ibel Satu Dolar Kuat dengan cepat untuk bertarung di manapun Anda inginkan. Mungkin dia tidak pernah berpikir untuk menaklukkan Tanah Yuyan terlebih dahulu, selama dia menduduki alam dewa yang luas, ada begitu banyak ras yang tinggal di Tanah Yuyan, begitu banyak pria dan keluarga yang kuat, tetapi sumber dayanya sangat sedikit, apalagi keempatnya pasukan dewa super dan sembilan Raja Dewa adalah musuh Bebu Yutan sebelumnya. Pada saat itu, pasukan Ibel Satu Dolar tidak perlu menyerang, dan saya khawatir akan ada kekacauan di dalam terlebih dahulu. Laporan, di kota Panwang, sebuah laporan terdengar, membuat khawatir sekelompok orang kuat di dalamnya, dengan laporan yang begitu tajam, mungkinkah ada berita yang lebih buruk daripada perebutan kota Shenjiang di rumah ruang dan waktu. Seorang komandan pengintai dari rumah ruang dan waktu masuk dan memandang Zhuoki Ulu dengan mata merah, hati Zhuoki Ulu mencelos dan dia tidak berani bertanya. Melihat komandan pengintai terdiam, Raja Pan bertanya secara proaktif apa yang terjadi. Ceritakan padaku secepatnya. Pengintai itu tersedak beberapa saat dan berkata dengan mata merah semua orang di rumah ruang dan waktu terbasmi, dan kepala mereka digantung di luar tembok kota. Ledakan, seolah tersambar petir, Zhuoki Ulu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Altar teleportasi rumah ruang dan waktu terlalu cepat dan kota Shenjiang tidak direbut, jadi Zhuoki Ulu tidak memindahkan terlalu banyak anggota klan. Dia hanya memindahkan beberapa anak elit, dan sebagian besar anggota klannya berada di kota. Meskipun dia sudah putus asa ketika Kaisar Yuksing merebut kota ruang dan waktu, mendengar beritanya sekarang masih terasa seperti sambaran petir. Kaisar Yuksing tidak mengubah semua orang di rumah ruang dan waktu menjadi budak ibel satu dolar, tetapi langsung memotong kepala mereka semua dan dengan sengaja menggantung kepala mereka di tembok kota. Ini jelas untuk balas dendam, balas dendam pada Zhuoki Ulu, dan balas dendam pada kekuatan super kuat di alam dewa. Luo Guan telah bangun, tetapi kulitnya sangat buruk, sebagian besar orang di sekte Shenjiang yang telah dipindahkan, tetapi masih ada beberapa anggota klan. Bahkan jika orang-orang ini tidak dipenggal, mereka akan menjadi budak ibel satu dolar dan tenggelam selamanya. Apa yang bisa dilakukan semua orang? Kembali dan bertarung demi ibel satu dolar tua Yuksing. Siapa yang bisa membasmi ibel satu dolar tua Yuksing? Siapa yang bisa meneroboskan tentara ibel satu dolar? Mereka tidak bisa memikirkan cara lain selain mempertahankan tanah Yuyan. Pertahankan saja. Raja Pan menghela nafas sedikit, melambaikan tangannya dan berkata pergi dan kirim pesan ke Kin Yatu dan minta dia kembali. Tidak ada harapan di alam dewa. Saya pikir beberapa penduduk tanah Yuyan akan dipindahkan ke Laut Barat. Dong Wang tiba-tiba berbicara sekarang tanah Yuyan penuh sesak. Banyak tempat penuh dengan orang yang tinggal di pegunungan dan dataran. Jika ibel satu dolar mengintai dan menjadi ibel satu dolar sekaligus, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Masih ada beberapa orang di alam dewa, saya pikir kita juga harus pindah ke Laut Barat. Si Hai. Ekspresi penguasa pavilion Tianji menjadi gelap meskipun ada banyak pulau di Laut Barat, tidak ada perlindungan dan ada banyak binatang laut. Jika orang-orang tingkat rendah ini pergi ke sana, kelangsungan hidup mereka akan menjadi sangat sulit, diperkirakan setengah dari orang-orang yang dipindahkan ke sana akan mati di laut. Penguasa Istana Kehidupan dan Kematian juga memiliki ekspresi intoleransi di wajahnya, dan dia berkata orang-orang tingkat rendah ini tidak akan main-main di tanah Yuyan. Jika mereka dipindahkan ke Laut Barat, pertama-tama, itu akan sangat merepotkan, dan kedua, banyak orang akan mati di laut. Bencana akan datang, dan tidak ada yang akan selamat. Dong Wang berkata tanpa ekspresi tanah Yuyan telah dihancurkan, dan semua orang akan mati. Kita harus benar-benar menguasai tanah Yuyan, jika tidak semua orang akan mati. Ada terlalu banyak orang di tanah Yuyan sekarang, dan kita tidak bisa awasi semuanya. Ayolah, siapa yang tahu kalau ada mata-mata ibel satu dolar di dalamnya. Jika mata-mata itu bertindak diam-diam dan menghancurkan formasi ilahi langit dan bumi, bisa dibayangkan akibatnya. Penguasa pavilion Tianji dan penguasa olah kehidupan dan kematian terdiam, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Raja Utara menggemas saya pikir semua prajurit yang datang dari alam dewa dan di bawah guru agung alam dewa telah dipindahkan. Jangan tinggalkan siapapun. Jika tidak, kita akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri, dan kita semua akan terbasmi. Transfer semuanya. Kali ini bukan hanya penguasa olah kehidupan dan kematian dan penguasa pavilion Tianji, tetapi ekspresi Luoguan dan Zuokiulu juga berubah. Berapa banyak orang yang masuk ke alam dewa? Bukan ratusan miliar, minimal puluhan miliarkan. Jika semua orang ini dipaksa masuk ke Laut Barat, Laut Barat akan menjadi rumah jagal dan lautan mayat. Puluhan miliar orang akan mati di Laut Barat dan dimakan oleh binatang laut, di Laut Barat akan menjadi merah darahkan. Bukankah ini? Tidak pantas. Zuokiulu tidak bisa menahannya lebih lama lagi? Dia tahu betul bahwa delapan raja dewa sebenarnya mengkhawatirkan para prajurit dan orang kuat yang menempati sarang murai dalam pemindahan alam dewa dan berbalik melawan para tamu. Bagaimanapun, jumlah prajurit dan orang kuat yang datang dari alam dewa sekarang seratus kali lipat dari tanah Yuyan. Jika mereka tidak mengendalikan formasi ilahi langit dan bumi, mereka mungkin tidak akan memiliki beban seperti raja dewa untuk berbicara saat ini. Jangan terburu-buru dalam masalah ini, menurutku kita perlu mempertimbangkannya dalam jangka panjang. Penguasa pavilion Tianji berkata Ibel satu dolar akan membutuhkan waktu untuk menduduki alam dewa. Ia pasti tidak akan dapat sepenuhnya menduduki alam dewa dalam beberapa tahun. Mungkin situasinya akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Kami sedang terburu-buru untuk memindahkan orang-orang ini sekarang. Ada begitu banyak orang. Kematian? Ini akan merugikan Tianhe. Jadi lebih baik memikirkannya dalam jangka panjang. Rencana jangka panjang. Huh. Dong Wang mendengus dingin dan berkata jika sesuatu terjadi, semuanya akan berakhir. Paling lambat tiga bulan. Jika situasinya tidak berbalik setelah tiga bulan, kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri dulu. Setengah tahun. Pan Wang merapikan segalanya dan berkata tunggu setengah tahun. Jika tidak ada harapan untuk membalikkan situasi setelah setengah tahun, maka mulailah mengatur transfer. Baiklah. Zuo Kiulu dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk tak berdaya. Jika situasinya tidak terbalik setelah setengah tahun, maka alam dewa akan benar-benar putus asa dan mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati orang-orang itu. Koma. Pan Yukin kembali, tetapi para pengintai tetap tinggal, menyebar di alam dewa untuk memantau semua tindakan Ibel satu dolar. Sayangnya, banyak kota yang hancur dan banyak cabang dari Blood Blood Hall yang hilang, sehingga kecepatan penyampaian pesan jauh lebih lambat. Belum ada kabar dari Luli sejak dia menyerang dua kali. Meskipun Pan Yukin tidak menyerah dalam hatinya, dia masih sedikit kecewa. Kemampuan Luli dalam formasi sihir sangat kuat, karena dia sudah lama tidak mampu menerobosnya, mungkin formasi besar ini tidak bisa ditembus sama sekali. Setelah Kaisar Yuk Sing memperoleh kota waktu dan luar angkasa, dia tidak membasmi semua orang, juga tidak sepenuhnya di Ibel satu dolar. Termasuk Sekte Senjiang, beberapa orang tertinggal, dan orang-orang ini dikendalikan dan menjadi budak jiwa Ibel satu dolar. Orang-orang ini berteleportasi ke Kam Ibel satu dolar dan mulai membangun susunan teleportasi untuk Ibel satu dolar, membangun lusinan susunan teleportasi sekaligus. Setengah bulan kemudian, pasukan Ibel satu dolar bergerak, dan mereka diangkut ke kota ruang dan waktu satu persatu. Ini sudah berakhir. Setelah mendengar berita itu, hati Zuo Kiulu kembali tenggelam. Kaisar Yuk Sing tahu cara menggunakan susunan teleportasi, dan akan sangat cepat untuk menaklukkan alam dewa. Karena altar ruang dan waktu di kota ruang dan waktu dapat diteleportasi ke wilayah manapun, dan kecepatannya sangat cepat. Ibel satu dolar itu terbagi menjadi pasukan kecil dan membawa serta master lingkaran sihir dari Sekte Senjiang. Setelah menaklukkan istana itu di masa lalu, dia segera membawa susunan teleportasi kembali ke rumah ruang dan waktu, dan kemudian berteleportasi ke istana lain. Dalam hal ini, efisiensinya sangat tinggi, ada banyak istana di alam dewa, tetapi jumlah ibel satu dolar juga sangat besar. Sungguh, Kaisar Yuk Sing mengerahkan sebagian besar pasukan ibel satu dolar ke rumah ruang dan waktu, hanya menyisakan beberapa juta ibel satu dolar untuk menjaga kota Singshia. Meskipun hanya ada beberapa juta setan, Zuo Kiulu dan yang lainnya tidak berani pindah atau menyelinap ke kota Singshia. Mengapa? Karena altar ruang dan waktu, jika Zuo Kiulu dan yang lainnya muncul di luar kota Singshia, Kaisar Yuk Sing dapat berteleportasi hanya dalam waktu setengah jam di altar ruang dan waktu. Pada saat itu, Zuo Kiulu dan yang lainnya tidak akan dapat melakukannya melarikan diri. Setelah beberapa diskusi, Zuo Kiulu dan yang lainnya memutuskan untuk mengirim beberapa makhluk tertinggi dari alam dewa untuk memimpin tim kecil untuk mengintai di alam dewa dan diam-diam membasmi sekelompok kecil ibel satu dolar. Meskipun ini tidak masuk akal, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian di tanah Yuyan dan menyaksikan alam dewa diduduki, bukan? Di kota Singshia, Luli berdiri di alun-alun kota, dan aliran kekuatan suci mengalir dari tangannya ke tanah. Ada garis merah di bawah tanah, dan garis merah itu tidak berubah sama sekali setelah kekuatan suci Luli disuntikkan ke dalamnya. Luli telah menyuntikkan kekuatan suci selama lebih dari 10 hari, dia tidak memiliki banyak kekuatan suci pada awalnya, setelah menyuntikannya selama lebih dari 10 hari, kekuatan sucinya bahkan lebih sedikit. Apalagi suntikan lebih dari 10 hari sepertinya tidak ada efeknya, dan garis darahnya tidak berubah sama sekali. Ada yang salah, ada yang salah. Setelah menyuntikannya selama setengah jam, Luli berhenti, dia mengangkat matanya, tetapi cahaya merah samar memancar dari matanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya, ada sisik hitam di lehernya, dan ada sisik hitam di banyak tempat di tubuhnya. Baru-baru ini berada di luar kastil, tubuhnya hampir menjadi setan. Tidak masalah jika tubuh diibel 1 dolar, asalkan jiwa bisa tetap terjaga. Tidak masalah jika kekuatan sucinya habis, Anda dapat mengembangkan kekuatan suci saat Anda kembali ke kastil. Meskipun begitu banyak kekuatan suci yang disuntikkan ke dalamnya, tidak ada reaksi, yang membuat Luli merasa sangat sedih. Apakah ini gagasan yang salah? Luli telah mengasingkan diri begitu lama beberapa waktu yang lalu dan berpikir dia memiliki pemahaman tentang lingkaran sihir ini, menurut akal sehat, suntikan kekuatan sucinya seharusnya efektif. Dia telah menganalisis seluruh formasi selama periode ini dan menemukan bahwa formasi ini mengandung banyak formasi ajaib, seperti pengumpulan energi, perluasan energi, penyegelan ruang, keuletan, agregasi, dan seterusnya. Setidaknya ada ratusan lingkaran sihir padat di dalamnya, yang membuat lingkaran sihir ini menjadi sangat tidak normal. Ada formasi pengumpulan energi yang besar dalam lingkaran sihir ini, yang tidak hanya menyerap esensi dan kekuatan darah dari 2 ibl 1 dolar bersayap 10, tetapi juga menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisinya kembali. Inti dari formasi sihir ini adalah formasi agregasi, Lully menganalisa bahwa jika dia menyuntikkan kekuatan suci ke dalam formasi sihir ini, formasi sihir ini akan menyebarkan kekuatannya ke seluruh formasi Blood Demon. Kekuatan sucinya akan terpatri dalam formasi Blood Demon, yang akan memudahkannya untuk mengontrol beberapa perubahan dalam pola formasi. Pemikirannya sekarang sepertinya salah. Setelah menyuntikkan begitu banyak kekuatan suci, dia merasa itu tidak ada artinya dan begitu banyak waktu yang terbuang. Dia berpikir sejenak dan berjalan ke dalam kastil. Di dalam kastil, Ling Qingyan sedang duduk bersila berlatih. Ketika dia melihat Lully masuk, dia membuka matanya dan melihat sisik hitam tumbuh di tubuh Lully. Dia terkejut dan berkata Lully, kamu setengah ibl 1 dolar, meleleh. Bagus. Lully melambaikan tangannya dan berkata aku lebih serius dari ini sebelumnya. Jiwaku telah disublimasikan dan jiwaku tidak akan menjadi ibl 1 dolar. Bahkan jika aku tinggal di luar selama beberapa tahun, aku tidak akan menjadi budak ibl 1 dolar. Itu bagus. Ling Qingyan menghembuskan napas sedikit. Dia merasa aura ibl 1 dolar di tubuhnya sangat kuat. Meskipun dia memiliki pil dari istana kehidupan dan kematian, dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi diperkirakan sisik hitam akan tumbuh di dalamnya paling lama sebulan. Wanita paling menyukai kecantikan. Jika sisik hitam tumbuh di kulitnya yang seperti batu giyok, betapa jeleknya dia, dia pasti tidak tahu malu di depan umum. Lully tidak memiliki niat untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Ling Qingyan. Dia duduk bersila di tanah, dengan diagram garis darah yang rumit dan misterius di benaknya. Dia mengirim pesan suara dan berkata Sue Ling Eh, perhitungan kita sebelumnya salah. Saya menyuntikkan 10 kekuatan suci memasuki formasi agregasi selama beberapa hari, tetapi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Sue Ling Er sedikit bingung, dia dan Lully telah berulang kali menyimpulkan dan memastikan bahwa formasi pengumpulan ini harus menjadi inti dari pengendalian seluruh formasi Blood Demon. Karena lingkaran sihir ini berfungsi untuk mengumpulkan, energi mengalir keluar dari sini. Ini bukan formasi pengumpulan. Apakah ini formasi pengumpulan energi? Lully merenung. Masalahnya adalah susunan pengumpulan energi adalah tempat di mana energi disimpan. Energi dari dua ibel satu dolar bersayap sepuluh telah berkumpul di sana, dan mereka masih menyerap kekuatan langit dan bumi. Energi di sana sangat menakutkan. Suntikan kekuatan suci Lully seperti air yang menetes ke laut, tidak mampu membuat gelombang sama sekali. Setelah Sue Ling Air bermeditasi pada dupa beberapa saat, dia mengirimkan pesan selain susunan polimerisasi, yang ada hanya susunan pengumpul energi. Tetapi jika Master ingin mempengaruhi susunan pengumpul energi, kekuatan ilahi Anda adalah terlalu sedikit. Kecuali jika Anda dapat mengumpulkan energi dalam jumlah besar ke dalam susunan pengumpul energi, sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi susunan pengumpul energi. Bagaimana kalau, Guru, dapatkah Anda mengatur beberapa susunan di kota untuk dihubungkan susunan Ibel Satu Dolar Darah? Tidak. Lully telah memikirkan metode ini sejak lama, dan dia bahkan memikirkan lebih banyak lagi, seperti membuat lingkaran sihir yang kuat, dan mempercepat formasi Ibel Satu Dolar Darah untuk menyebabkan kekacauan dalam formasi Ibel Satu Dolar Darah, yaitu menggunakan formasi untuk mematahkan formasi. Dia menganalisa dengan hati-hati dan menemukan bahwa Blood Demon Array terlalu aneh. Karena tidak ada dasar formasi batu dan sebagainya, sulit untuk menghubungkannya dengan lingkaran sihir. Bagaimana mungkin formasi sihir dengan atribut yang sangat berbeda dapat dihubungkan bersama? Jika tidak berhasil, maka tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Sue Ling Er tidak memiliki pemikiran manusia, dan sangat sulit untuk berpikir. Lully hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Meskipun ide Sue Ling Er tidak berguna, hal itu memberinya beberapa ide. Mungkin, dia dapat menemukan cara untuk membuat energi dalam susunan pengumpul energi menjadi kerusuhan. Ada terlalu banyak energi dalam susunan pengumpul energi. Jika terjadi kerusuhan, arah setan darah pasti akan mendapat masalah. Tidak peduli masalah apa yang terjadi, setidaknya segel luar angkasa dapat diangkat, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah sebuah cara. Meski berbahaya, kamu bisa mencobanya. Lully bersemangat dan mulai mencari cara untuk mengganggu formasi pengumpulan energi. Jika Anda menyuntikkan kekuatan suci sesuka hati, itu hanya akan memberikan energi pada formasi Ibel 1 dolar darah. Bukan hanya tidak berguna, tapi akan membuat formasi menjadi lebih kuat. Kita perlu menemukan cara untuk membuat kekuatan ilahi menjadi agresif, mengubahnya menjadi kotoran tikus, memasuki lingkaran pengumpulan energi, dan merusak sepanci sup. Ketika kekuatan suci dipadatkan menjadi berbagai serangan, itu akan menjadi sangat agresif. Jika itu hanya kekuatan suci biasa, itu tidak agresif. Itu hanya energi murni. Bagaimana jika kekuatan suci biasa menjadi agresif? Ben Lei, Lully teringat teknik yang dia latih di alam Dou Tian, yang memampatkan energi yang dalam bersama-sama, setelah melepaskannya, energi dalam yang terkompresi akan meledak setelah jangka waktu tertentu. Cobalah. Tidak sulit untuk menekan kekuatan suci, tetapi Lully takut jika kekuatan suci ini meledak, seluruh formasi akan hancur dalam sekejap, ruang pasti akan segera runtuh, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. King Yan, dia membuka matanya dan berkata kepada Ling King Yan, saya ingin mencoba. Jika terjadi kesalahan, mungkin ruang di dekatnya akan langsung runtuh. Tentu saja, jika tidak langsung runtuh, kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana menurutmu? Ling King Yan menatap mata Lully dan berkata, seberapa yakin kamu? 5-5 Lully memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak yakin tentang hal ini, dan ada kemungkinan besar terjadi kesalahan. Jika ruang itu runtuh seketika, belum lagi Ling King Yan, tubuhnya yang kuat mungkin akan hancur berkeping-keping. Ini taruhan. Ling King Yan tidak ragu-ragu terlalu lama, dia menganggup dan berkata, jika kamu ingin mati bersama, kamu tidak akan sendirian di dunia bawah. Kalau begitu, ini taruhan. Lully duduk bersila dan mencoba memadatkan energi ilahi menggunakan metode sebelumnya yaitu memadatkan energi misterius. Ini cukup sederhana, butuh waktu satu jam dan dia berhasil memadatkan ratusan energi tersebut. Dia memimpin Ling King Yan keluar. Dia mengunci garis merah dengan pikirannya, dan mengikutinya berkeliling kota. Setelah satu jam, dia berdiri di satu tempat dan berkata, ini dia. Hei, dia menembakkan garis kekuatan suci, yang memanjang seperti air terjun, dan kekuatan suci terus-menerus disuntikkan ke garis merah di bawah. Dengan suntikan energi ilahi, Lully menjadi sangat gugup. Apakah dia hidup atau mati? Kali ini semuanya tergantung keberuntungan. 1710 Tiba-tiba Terima kasih.